Bagaimana sikap seorang istri yang mengetahui suaminya hanya mempunyai pekerjaan di pondok dan gajinya minim? Misal 300 ribu per bulan, sedang keperluan keluarganya lebih dari itu. Si istri sudah berusaha untuk berdagang, tapi kodar Allah tidak pernah tetap jualannya. Sehingga sang istri sembunyi-sembunyi hutang ke orang-orang yang berbeda. Dosakah sang suami itu? Jazakumullah khairan. Ya, untuk mengatakan dosa itu berat. Artinya memastikan dosa si A dan si B, si C itu bukan perkara yang ringan. Tetapi kalau dikatakan salah, salah. Dikatakan salah, salah. Tugas suami memang untuk memberikan nafkah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Dan bergaulah kalian kepada istri-istri kalian dengan cara yang baik. Kalau kita baca tafsir tentang Al-Ma'ruf, Bil-Ma'ruf disebutkan sesuai dengan urufnya. Uruf masyarakat setempat. Seperti yang diterangkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asa'di Rahimahullah Dalam kitabnya Al-Qua'idul Hizan. Tentang uruf. Dijelaskan sebagai contoh misalnya, Sesuai uruf masyarakat setempat. Kalau misalkan uruf masyarakat setempat per bulan, Istri itu dikasih 700 ribu, Usahakan kasih 700 ribu. 300 ribu sekarang serba kurang memang. Habis untuk listrik, air, dan pulsa. Untuk makan, untuk kesehatan, untuk tabungan, Untuk nengok orang tua, untuk sedekah, Untuk infak, untuk ta'awun. Kurang. Dan itu tugas suami. Pansuaikan sih anda sebagai suami. Ketika mengikat ijab kabul, Mi fa'aqtan ghalidho. Dan itu perjanjian yang berat. Nah, untuk dilaksanakan itu ya, sadari. Bahwasannya memang itu tugas anda. Bukan hanya mengatakan ya sabar tawakal, sabar tawakal. Ini mulia, berda'wah. Mengajarkan Al-Quran dan Sunnah kepada umat. Iya. Di antara isi Al-Quran dan Sunnah adalah menafkahi keluarga. Alasannya berda'wah. Di antara isi da'wah yang disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam. Antut'imaha idha ta'imta wa antaksuah idha kasaita. Idha ptasaita. Engkau berikan istrimu makan, kalau engkau makan. Engkau berikan pakaian pada istrimu. Seperti pakaian yang engkau pakai. Engkau pakai. Nah, kalau saya gak makan, istri saya gak makan juga, Ustaz. Gitu. Ya tidak. Jangan dibolak-balik. Itu kewajibanmu memberi makan maksudnya. Kewajibanmu memberi pakaian-pakaian. Nah, ini Masya Allah hidup rumah tangga sampai tujuh tahun. Istrinya gak pernah pakai baju baru. Itu aja. Dulu warnanya hitam, sekarang jadi abu-abu. Kan gitu. Hitam jadi abu-abu. Itu tugas suami. Jangan menghindar. Jangan cari-cari alasan. Apalagi membawa nama agama. Yang penting tawakal, sabar, tawakal, sabar. Nah, bukan seperti itu. Bekerja, atur waktu, dimanage sebaik-baiknya. Kerjasama, berbicara dengan pihak kondok. Saya hanya bisa membantu. Dari pagi sampai tuhur. Itu komunikasi secara baik. Dari tuhur setelahnya, saya akan mencari ma'isyah, mencari nafkah. Untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak saya. Keluarga saya juga masih ada. Nah, itu cara yang terbaik. Wallahu'alam bisaur. Terima kasih.